Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Pemproses Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Pemproses 1 juta kilogram tersebut seharusnya sudah bisa memenuhi 6-10% kebutuhan minyak goreng masyarakat Sumatera Utara dalam rentang waktu 1 bulan. Saat ini, Nasrindo menerangkan, ada sekitar 10-15 produsen minyak goreng ada di Sumatera Utara. Untuk itu, ia memastikan, penelusuran dugaan penimbunan minyak goreng akan terus dilakukan. Ia mengimbau, seluruh produsen minyak goreng di Sumatera Utara tidak menyalahi aturan dari Menteri Perdagangan. Selain itu, Nasrindo juga meminta agar warga tidak sampai melakukan panik bayi. Terima kasih. Terima kasih.